Assalamualaikum Wr. Wb. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menampilkan keterampilan sosial yang saya miliki, di mana keterampilan sosial tersebut merupakan salah satu dari aspek kemampuan berbahasa, yaitu menulis, yang dikhususkan pada penulisan yang bersifat ilmiah, yaitu berupa sebuah produk esai ilmiah. Kemampuan menulis merupakan sebuah proses dalam menuangkan ide dalam bentuk tulisan, berupa informasi yang disampaikan kepada orang lain, dan menulis juga merupakan salah satu aspek penting dalam berkomunikasi, karena dengan menulis kita bisa menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada para pembaca, agar mudah untuk dipahami. Namun pada saat perlaksanaan pembelajaran, kegiatan menulis ini seringkali menjadi hal yang dirasakan sulit, terutama bagi para mahasiswa, karena tidak semua bisa menuangkan ide-idenya, dan juga mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sebuah paragraf yang kemudian menjadi tulisan yang baik dan juga apik untuk dibaca. Memasuki era digital saat ini, atau yang biasa disebut dengan zaman generasi milenial, ketampilan menulis dan skill menulis ini sangat diperlukan. Salah satunya untuk memberikan informasi-informasi yang baik dan cepat kepada masyarakat, guna menanggulasi penyebaran berita hoax yang meresahkan. Selain itu, skill menulis ini juga kita bisa gunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Seperti ini misalnya ketika kita memanfaatkan keterampilan menulis untuk membuat artikel, menulis blog, membuat buku, dan mengikuti perlombaan-perlombaan penulisan seperti contohnya perlombaan SI Nasional di tingkat mahasiswa. Dan itu bisa menjadi potensi tersendiri bagi diri kita jika kita bisa mengembangkannya dengan baik. Nah, selain itu, kemampuan menulis ini juga bisa bermanfaat apabila yang kita tulis merupakan hal yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar. Mengeluarkan gagasan yang dapat merubah peragaban merupakan salah satu fungsi dari menulis. Apalagi, para generasi milenial pasti memiliki banyak argumen-argumen yang cerdas dan juga penting yang mungkin tanpa mereka sadari argumen tersebut mampu memberikan dampak yang baik dan membawa perubahan terhadap kemajuan masyarakat di sekitarnya. Terlebih, kemampuan menulis dan prestasi belajar menjadi hal yang penting dan utama bagi para mahasiswa yang berada di ruang lingkup akademik untuk memiliki kemampuan menulis dan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi dan memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kemampuan mahasiswa terkait literasi informasi. Literasi informasi menjadi salah satu kompetensi penting yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan memproduksi konten-konten akademik berkualitas tinggi untuk membantu memecahkan masalah di sekitar masyarakat. Setelah membahas pengenalan mengenai keterampilan sosial yang saya miliki di mana keterampilan sosial tersebut masuk ke dalam aset berbahasa yang dikhususkan pada kemampuan menulis. Dan sekarang saat yang saya menunjukkan bagaimana sih cara membuat esai ilmiah yang baik dan di sini perlu digarisbawahi bahwa hal yang saya akan mengungkapkan pada kesempatan kali ini merupakan hal yang tidak bersifat teoritis di mana hal tersebut merupakan berdasarkan penolaman pribadi saya jika menulis esai ilmiah dan mengikuti perlombaan-perlombaan esai ilmiah pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan cara menulis esai ilmiah yang baik menurut Kirani. Terdapat beberapa cara untuk membuat esai ilmiah yang baik. Yang pertama, pastikan kita memiliki niat yang kokoh. Dalam artinya kita harus memastikani bahwa kita tidak akan maju mundur atau tidak boleh pesimis duluan untuk membuat sebuah karya. Apalagi karya yang akan kita lombakan. Karena kita harus percaya selagi kita memberikan usaha semaksimal mungkin pasti akan diikuti dengan hasil yang seimbang. Dan di sini kita harus menaruh harapan dan kepercayaan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga dan yang terutama kita terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan naik niatnya untuk menulis esai ilmiah dan nantinya membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah memiliki niat yang kokoh dan pekat yang kuat, langkah selanjutnya nih yang harus kita lakukan yaitu mencari tutor. Nah dalam hal ini sesuai dengan pengalaman saya, saya mencari kata tingkat dari organisasi kepenulisan Prodi yang tentunya sudah memiliki keahlian dan juga kemampuan dalam perbuatan esai ilmiah agar nantinya saya bisa dibimbing secara baik dan juga dengan ilmu yang tepat. Ketika kita sudah dibimbing, kita harus memperhatikan secara benar apa saja yang sediajarkan agar nantinya kita bisa mengaplikasikannya untuk membuat produk berupa esai ilmiah dengan baik. Niat yang kokoh? Sudah. Kemudian mencari tutor? Juga sudah. Nah selanjutnya apa sih langkah yang harus kita lakukan? Nah langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu kita harus memahami apa itu esai ilmiah. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana esai dan proses pembuatannya. Yang pertama, esai ilmiah itu terdiri dari fakta, teori, dan alat kita sebagai penulis untuk memecahkan masalah terkait isu yang sedang kita angkat. Kemudian untuk menulis judul, pastikan nih maksimal terdiri dari 12 kata yang didalamnya mengandung inti masalah, kemudian kita menyelipkan kata ilmiah atau pengaturan bahasa, sehingga judul yang kita buat ini menarik untuk dibaca secara keseluruhan dari isinya. Biasanya hal yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan inovasi pendidikan berbasis teknologi kreatif atau juga yang berkaitan dengan keadifan lokal. Kemudian, struktur esai terdiri dari penahuluan, latar belakang, tujuan, penyebab, isi, dan penutup. Sudah kita bahas nih 3 langkah dalam proses pembuatan esai ilmiah yang baik. Selanjutnya, terdapat langkah keempat atau langkah terakhir. Tetapi langkah terakhir tersebut menjadi langkah terpenting dalam proses pembuatan esai ilmiah yang baik. Apa sih langkah tersebut? Nah, langkah keempat atau langkah terakhir yaitu membuat timeline pengerjaan agar teratur. Nah, di sini saya akan sharing beberapa timeline pengerjaan esai ilmiah yang baik sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Yang pertama, kita harus membuat pengantar yang menuju ke masalah atau isu yang kita bahas. Kemudian, kita mengumpulkan data. Di sini data tersebut merupakan urgensi masalah nasional dan sumbernya itu dari artikel berita atau jurnal. Bisa juga dari website resmi seperti BPS, BNN, dan lain-lain. Lalu dicampungkan datanya dalam artikel atau esai yang sedang kita buat. Nah, setelah kita membuat timeline berupa pengantar dan juga mengumpulkan data, timeline selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menganalisis data sesuai dengan penalaran kita. Kemudian, kita harus mengantarkan ide menuju masalah yang diangkat dan kita harus menjelaskan konsep judul yang kita angkat. Selanjutnya, kita harus membuat kesimpulan dari gagasan atau judul yang ditambahkan dengan solusi atau saran dari kita. Ketika kita mengikuti perlombaan esai nasional ini, yang paling ditekankan oleh Dewan Juri ketika menilai esai kita, yaitu saran dan gagasan inovatif yang kita berikan untuk masalah yang kita hadirkan dalam esai tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yang paling utama juga nih, melampirkan lampiran-lampiran yang perlu. Misalnya, foto-foto produk atau katalog-katalog yang kita buat dalam esai. Dan yang terakhir, tentunya melampirkan daftar pustaka agar tidak terkesan plagiarisme. Setelah kita mengetahui nih bagaimana cara membuat esai yang baik, selanjutnya, izinkan saya untuk menceritakan my own experience mengenai pengalaman mengikuti Lomba Esai Nasional. Yang pertama, Alhamdulillah saya pernah menjadi finalis 15 besar dalam Lomba Esai Nasional Historia III dan bisa mempresentasikan esai secara langsung ketika itu sebelum pandemi di Universitas Negeri Padang. Kemudian yang kedua, menjadi finalis 15 besar dan nasa esai terbaik kedua dalam Lomba PGS DPR Universitas Negeri Medan. Yang ketiga, menjadi 18 besar finalis esai hari bumi UKDW Yogyakarta. Yang keempat, dan ini merupakan pencapaian pertama saya, menjadi juara tiga nasional esai nasional esai competition di PPNS 10 November Surabaya. Dan yang terakhir, saya sedang mengikuti perlombaan esai nasional di Universitas Islam Bandung mengenai Hari Pendidikan Nasional. Semoga kali ini hasilnya bisa memuaskan. Ketika saya mengikuti lomba-lomba tersebut, tentunya beberapa hasil karya dimuat dalam prosiding dan buku kumpulan esai yang nantinya sebagai bahan pembelajaran agar bisa membuat esai yang lebih baik ke depannya. Dalam fitur materi, kita juga menghadirkan fitur video animasi agar anak-anak merasa nyaman ketika belajar dalam lingkungan virtual application. Contoh video animasi tersebut seperti ini. Wah, Lil. Mana lagi nih, Lil? Wah, ini nih. Ada nih. Nah, gini kan jadi. Fitur terakhir yang terdapat dalam lingkungan virtual application adalah game edukasi. Game edukasi di sini berisikan tentang soal-soal mengenai materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui sejauh mana anak-anak tersebut paham dengan materi yang telah disajikan. Setelah melihat pengalaman tersebut, saya semakin yakin untuk terus mengembangkan potensi menulis esai yang saya miliki guna mengembangkan skill menulis dan public speaking dalam hal ini ketika mempresentasikan esai sebagai bekal yang menunjangkai impian saya menjadi seorang dosen di masa depan dan juga menjadi seorang content writer yang bisa memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, untuk mengakhiri video ini, saya memiliki sebuah close statement bahwasannya setiap manusia itu unik dan memiliki potensinya masing-masing. Tinggal bagaimana manusia tersebut berupaya untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekian video dari saya mengenai keterampilan sosial pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.